selamat datang kembali di dapur azmi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat martabak pandan mini martabak ini sangat enak dijadikan kamilan atau dijadikan ide jualan dengan dikemas pada mica seperti ini penasaran ingin tahu bahan-bahannya apa saja dan cara buatnya bagaimana tonton videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya disini ada 1 kg tepung terigu 250 gr gula pasir 2 butir telur baking powder soda kue air 1200 ml kemudian ada pasta pandan dan pewarna hijau kemudian untuk toppingnya disini saya pakai keju dan mesis nanti juga saya akan tambahkan susu kentang manis lanjut ke cara buatnya disini saya akan masukkan tepung terigunya pada wadah besar ya kemudian masukkan 250 gr gula pasir ini saya aduk rata terlebih dahulu lanjut tambahkan 2 butir telur dan masukkan air sedikit demi sedikit ya untuk airnya bisa diganti menggunakan santan atau susu cair juga boleh sesuai dengan selera saja ya saya akan tambahkan air lagi ini diaduk sampai semuanya tercampur rata dan adonannya mulus ya saya akan tambahkan air lagi karena ini masih kurang ya terus diaduk sampai adonannya licin atau mulus ya kemudian saya akan tambahkan 1 sendok teh baking powder ya kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata ini adonannya sudah tercampur rata dan kelihatan mulus ya kemudian saya akan tuangkan sisa air tadi ya tuang semuanya airnya sampai habis kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan ya ini terus diaduk karena saya akan membuat tabak pandan mini ya jadi saya tambahkan pasta pandan kemudian saya akan tambahkan dengan pewarna hijau agar warnanya lebih cantik ya 1-2 tetes kemudian disini saya akan tambahkan dengan 1 sendok teh soda kue ya yang akan saya ladutkan dengan sedikit air 1-2 sendok makan airnya kemudian ini diaduk-aduk dan tuang pada adonannya ya adonan martabaknya dan ini diaduk sampai semuanya tercampur rata ya kemudian jika ini sudah tercampur rata maka adonannya diamkan selama minimal 1 jam ya agar adonannya lebih rileks ya kemudian tutup menggunakan kain serbet atau plastik kurap ya dan ini sudah 1 jam ya mari kita coba buka tutupnya ini aduk kembali ya semakin sering mengaduknya maka adonannya akan semakin bagus ya dan akan keluar gelembung-gelembung seperti ini tandanya adonannya sudah siap untuk dimasak ya dan disini saya sudah siapkan cetakan martabaknya ya pastikan cetakannya benar-benar panas sebelum menuang agar martabaknya sukses dan bersarang dengan sempurna ya untuk mengetes cetakannya sudah benar-benar panas atau tidak saya akan percikkan menggunakan air seperti ini jika sudah seperti ini tandanya cetakannya sudah benar-benar panas ya kemudian tuang adonannya menggunakan centong sayur ya atau teman-teman bisa menggunakan gelas ukur untuk menuangnya tapi disini saya menggunakan centong sayur saja ya saya akan tuang seperti ini kemudian tekan bagian atasnya untuk menimbulkan renda atau pinggiran ya kemudian ini dimasak menggunakan api kecil saja ya ini tidak perlu ditutup sampai bagian atasnya mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini ya dan jika gelembungnya sudah berkumpul di tengah seperti ini maka saya akan taburi dengan gula pasir ya kemudian ini ditutup sampai martabak mininya matang ya dan bagian atasnya ini kering dan ini dia terang bulan mininya sudah matang ya bagian atasnya sudah kering dan ini tidak lengket ya kemudian ini kompornya bisa dimatikan dan selagi masih panas untuk bagian atasnya langsung dioles menggunakan margarin ya kemudian ini akan saya angkat untuk mengangkatnya ini sangat mudah ya ini tidak lengket langsung ambil sendok dan putar seperti ini dan seperti ini ya hasilnya sangat cantik dan ini dia hasilnya untuk 1 kg tepung mendapatkan 50 pieces martabak pandan mini ya ini lanjut saya akan topi menggunakan mesis coklat ya dan lanjut untuk separuhnya saya akan tambahkan dengan keju parut ya dan sekarang terakhir saya akan tambahkan dengan kental manis ya di atasnya dan ini dia mata bak pandan mininya sudah jadi hasilnya banyak ya untuk rasanya insyaallah dijamin sangat enak dan ini sangat lembut sangat bersarang ya tapi sayang disini kita tidak bisa mencobanya karena ini orderan orang ya semoga video ini semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih selamat mencobanya di rumah selamat mencobanya selamat mencobanya